Assalamualaikum Jadi di video kali ini Aku akan mencoba membandingkan Dua buah produk yang terlihat Sangat mirip, tapi sebenarnya Itu berbeda, nah aku tuh Akan membandingkan dua produk lip tin Yang pertama adalah Lip tin dari Dear Darling Etude House, dan yang kedua Adalah lip tin dari Implora Oke, yang pertama Kita bedain dulu dari Segi packagingnya ya, nah kita akan Bedain dari packaging paling luarnya Yaitu dari boxnya Jadi boxnya itu kayak gini Jadi menurut aku Bedanya itu cuman Yang Etude House ini tuh Kotaknya ini Yang kotak buat lihat bagian dalam Ini tuh, yang Etude House lebih lebar Lebih besar, sedangkan yang Implora itu lebih kecil Terus kalau beda yang lainnya itu Kayaknya gak ada ya, karena Menurut aku tuh sama persis Terus ukurannya juga sama persis Jadi gak ada bedanya Jadi bedanya cuman itu tadi Terus kita lanjut ke Bagian yang lebih dalam Yaitu bagian Packaging yang ini Ini tuh packagingnya lucu banget Kayak ice cream gitu Ini tuh menarik banget packagingnya Pasti cewek-cewek juga Seneng kayak gini Dan menurut aku Ini tuh packagingnya itu Hampir gak ada bedanya juga Jadi Kalau aku lihat-lihat itu Bedanya itu cuman di bagian Sticknya ini Sticknya Stick ice creamnya ini Jadi yang Dear Darling ini tuh Ada tulisannya Etude House gitu Di sticknya Tapi Tulisannya itu timbul gitu loh Sedangkan yang implora ini tuh Ada tulisannya implora gitu juga Di bagian sticknya Tapi tulisannya itu ke dalam gitu Gak timbul Jadi menurut aku Perbedaan utamanya gitu sih Oke selanjutnya Kita akan bedain dari Segi teksturnya ya Jadi kita akan coba Di tangan gitu Kita olesin di tangan Apakah ada bedanya Atau sama aja Jadi Jangan dilihat dari warnanya ya Karena Dua Dua lip tint ini tuh Warnanya jelas beda Karena varianya juga beda Karena aku tuh Nyari-nyari yang Varianya sama persis Itu gak ada gitu loh Jadi Aku tuh usahain Yang Warnanya paling mirip gitu Jadi Aku beli Yang warnanya paling mirip Dan menurutku Dua ini Yang warnanya paling Mirip lah Jadi kita coba Kita coba Olesin di tangan ya Jadi ini adalah Yang implora Kayak gini Sedangkan yang Dear Darling Kita coba Di bawahnya Dear Darling Seperti ini Wow Beda banget ya Jadi yang implora itu Lebih kayak tajem banget gitu Jadi lebih kental Sedangkan yang Dear Darling itu Lebih Kayak Kayak tipis-tipis gitu Warnanya tipis-tipis Kayak lebih Apa Transparan gitu Sedangkan ini tuh Yang Implora Wow banget Ngejreng banget Tebel banget gitu Jadi Kalian suka yang mana Kalau aku sih Pribadi lebih suka yang Dear Darling Karena aku lebih suka Warna-warna yang Tipis-tipis Kayak gini Jadi Seperti itu Perbedaannya Oke Selanjutnya Kita akan coba Bedain Dengan cara Mengaplikasikannya Ke bibir Jadi aku akan Mengaplikasikan Dua Lip Tin ini Di bibir Kalian nanti Bisa lihat bedanya Bisa Bisa nilai sendiri Mana yang lebih Kalian suka Jadi Aku akan nyoba Yang Dear Darling dulu Jadi sebenarnya Aku tuh Gak terlalu bisa Kayak Maka Maka Lip Tin gitu Aku gak bisa caranya Tekniknya gitu Aku gak ngerti Sama sekali Karena tuh Aku tuh biasanya Cuman ngawur Terus Oke Jadi ini adalah Hasil yang Yang Etude House Jadi kayak gini Ini tuh Tadi udah aku Aplikasiin Lumayan banyak ya Tapi tuh Tetep Enggak Enggak Ngejreng banget gitu Enggak Tebel Enggak Enggak Yang kayak Minor banget gitu Enggak Tetep kayak gini Ini nanti Aku bersihin dulu Terus aku akan Nyoba Pakai yang Implora Jadi ini yang Dear Darling ya Ini varian Watermelon Oke selanjutnya Aku pakai Yang Implora ya Jadi aku Jadi aku pakai Gini Maaf ya Kalau salah Cara pakainya Oke Jadi ini adalah Yang Implora Jadi lebih Ngejrengpol Lebih kayak Ibu Ibu Sebenarnya Sesuai Warnanya Tapi menurut Aku Ini tuh Emang Lebih Kentel Juga Jadi Walaupun Kita tuh Baru Kasih Kayak Satu Olesan Gitu Warnanya Udah Keluar Gitu Udah Udah Kelihatan Banget Gitu Jadi Gak Kayak Yang Dear Darling Tadi Yang Lebih Soft Lebih Anak Muda Gitu Kalian Bisa Lihat Sendiri Oke Perbedaan Selanjutnya Adalah Di Segi Harganya Jadi Aku tuh Beli Dua Produk Lipton Ini Aku Belinya Di Shopee Semua Tapi Beda Toko Jadi Dear Darling Ini Aku Beli Di Toko Korea Jadi Aku Beli Harga Rp45.000 Mungkin Kalau Kalian Lihat Di Shopee Ada Yang Harganya Cuman Rp15.000 Rp10.000 Itu Itu Palsu Jadi Aku Pastiin Beli Yang Asli Jadi Aku Beli Yang Di Toko Korea Langsung Yang Harganya Lebih Mahal Rp45.000 Karena Yang Palsu Katanya Bagian Stick Tulisannya Tidak Timbul Sedangkan Banyak Timbul Semoga Asli Jadi Aku Beli Rp45.000 Sedangkan Yang Implora Ini Aku Beli Di Toko Indonesia Harganya Itu Cuman Rp15.000 Dan Aku Tidak Tau Implora Itu Ada Palsu Aslinya Gitu Tidak 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 Tau Karena Emang Setau Aku Implora Itu Emang Murah Emang Produk Indonesia Yang Lumayan Murah Jadi Aku Beli Implora Ini Rp15.000 Dan Aku Tidak Curiga Curiga Palsu Atau Gimana Gitu Jadi Kalau Dipompare Jadi Etude House Itu Harga Rp45.000 Sedangkan Implora Itu Cuman Rp15.000 Itu Jauh Banget Bedanya Itu Tiga Kali Lipat Dan Wow Jadi Buat Kalian Yang Emang Budget Nya Tidak Atau Terlalu Apa Ya Kayak Tidak Mau Buang Buang Uang Buat Sesuatu Yang Mirip Jadi Menurut Aku Lebih Baik Kalian Beli Implora Aja Oke Jadi Itu Tadi Adalah Beberapa Perbedaan Yang Bisa Aku Temuin Dari Dua Produk Lip Tin Ini Jadi Maaf Kalau Ada Beberapa Perbedaan Lain Yang Emang Belum Aku Temuin Oke Makasih Udah Menonton Jangan Lupa Buat Like Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Semoga Video Ini Membantu Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah